Hal positif dari komite ini, karena dengan komite ini, insya Allah, ini masalah-masalah bisa lebih gampang terpecahkan yang sebelumnya mampet. Jadi, the bottlenecking dari komite ini itu insya Allah luar biasa. Terima kasih. Dan masalah itu ada diimplementasi. Benar apa enggak? Masalahnya adalah eksekusi. Tugas pemerintah itu merumuskan, menyusun, kemudian melaksanakan kebijakan. Itu adalah tugasnya pemerintah. Tetapi kalau kondisinya ekstraordinaris seperti sekarang ini, maka diperlukan berbagai macam prasyarat yang lain. Indonesia, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, itu kebijakan di Indonesia termasuk implementasinya itu dibilang kalah dibandingkan negara yang lain. Philippines itu 55,8, Indonesia 51,9. Thailand itu 59,6, Malaysia 74,5. Ini memberikan arti bahwa kebijakan yang dihasilkan itu kemudian implementasinya ada hambatan di situ. Kemudian yang lain, setelah kebijakan dibuat, maka implementasinya harus optimal, kan gitu. Supaya kemudian kebijakan itu ada hasilnya, gitu. Ini penelitiannya si Inakamura dan Smallwood tahun 1980. Kebijakan yang implementasinya itu gagal, maka tentu saja penyebabnya adalah tidak bisa diimplementasikan, kan gitu. Nah, di Indonesia saya melihat implementasi kebijakan itu fungsi dari keberanian. Tadi juga sudah disinggung. Keberanian mengambil risiko, kan gitu ya. Keberanian mengambil risiko itu fungsi dari aspek legal. Apakah dia bisa dijamin setelah misalnya dia ngambil risiko untuk melakukan tindakan yang extraordinary, kemudian setelah dia tidak menjabat, kemudian dia dituntut misalnya. Nah, itu harus dijagain tuh. To some extent, dia harus terjamin. Makanya kemudian keberaniannya muncul. Dia mau ngambil risiko. Jadi saya belum ada yang seperti itu, kecuali beberapa aturan yang kemarin keluar, saya lihat. Nah, salah satu yang lain, kenapa masalah implementasi ini sulit diatasi, dan kemudian memunculkan komite ini, saya sangat setuju dengan komite ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada komite ini, maka optimalisasi koordinasi itu tidak ada. Ada kemampuan individual, tetapi koordinasinya tidak ada. Oleh karena itu, maka Presiden membuat komite ini untuk mengkoordinasikan seluruhnya. Jadi sudah saya salut dengan pendapatnya Pak Dahlan Eskan, bahwa ada direksinya, kemudian ada Dewan Komisionernya, dan juga yang lain-lain wakil-wakil itu memantau lah kira-kira seperti itu, tetapi direksinya sangat dekat dengan Presiden. Sehingga harapannya nanti ada koordinasi plus implementasi yang lebih bagus, kira-kira gitu. Kalau dalam masa akademis, namanya adalah kointegrasi. Sedikit berbeda dengan koordinasi, kalau integrasi itu, seperti juga yang disebutkan oleh Ketua Komite, Pak Erlangga, itu adalah hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang ada di dalamnya, meskipun setiap pihak itu tidak stasioner. Tidak stasioner maksudnya adalah kesulitan dia melakukan identifikasi dan kemudian berkoordinasi. Maka kointegrasi ini diperlukan. Kalau dalam bahasa econometrics, namanya adalah, ada modelnya, namanya error correction model. Ada hubungan jangka pendek, tetapi di model itu juga ada hubungan jangka panjangnya. Namanya kointegrated mereka. Nah ini Presiden mengharapkan ada kointegrasi, bukan hanya koordinasi ya, ada kointegrasi di dalamnya. Riset dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah angkat beberapa pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa individu di Indonesia ini cenderung bersikap rasional. Jadi ketika ditawarkan payoff tertentu dengan game teori, sebagian besar memilih optimalisasi payoffnya individual. Padahal kalau dia berkoordinasi, dia berkointegrasi, maka hasilnya lebih optimal. Namanya nas equilibrium akan tercapai. Tetapi karena ada rasionalitas yang arahnya non-coordinated, diskoordinasi, maka hasilnya tidak optimal. Dan ini cenderung terjadi di mana-mana di Indonesia. Kemudian juga dari riset yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi pada waktu itu, UI juga ya, UI. Bahwa biaya berkoordinasi di Indonesia itu, itu ternyata tinggi ini berdasarkan eksperimental ya. Hasil eksperimental menunjukkan bahwa di Indonesia, pemain yang ada di dalam eksperimental economics itu memberikan respon yang berbeda terhadap perubahan payoff. Artinya, bahwa biaya koordinasi di Indonesia ini mahal. Saya juga sudah menyebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa koordinasi di Indonesia itu barang mahal. Tapi yang lebih penting lagi adalah, karena ini multi-years, tidak jangka pendek saja, karena ada kata transformasi ekonomi, tidak hanya kemuliaan ekonomi, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan kointegrasi. Tidak hanya implementasi yang didukung oleh koordinasi, tapi harus ada kointegrasi. Untuk bisa melakukan koordinasi di Indonesia, dan akhirnya memecah kemacetan implementasi, itu memang mahal biayanya. Dan memang dibutuhkan skill yang ekstraordinari juga. Dan saya yakin Pak Erick bisa, Pak Erlangga bisa. Kalau melihat track record dari mereka berdua, ini kan mereka berdua itu sudah sering menciptakan puncak-puncak karya sastra, kalau menurut saya. Puncak-puncak prestasi yang luar biasa. Pak Erick Anda tahu, seperti yang disebutkan tadi juga oleh Pak Dahlan, punya, dia menjadi pemilik dari organisasi internasional. yang ada di, apa, intermilen dia ya, dengan beberapa orang di Indonesia. Kemudian juga dia punya usaha yang sudah sukses lagi itu. Sementara Pak Erick Anda, punya pengaruh atau punya hubungan yang luar biasa di bidang politik. Jadi itu juga memakan sumber daya yang luar biasa. Itu adalah capital yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, maka Pak Jokowi milih itu. Dan saya melihat hal positif dari komite ini. Karena dengan komite ini, insya Allah, ini masalah-masalah bisa lebih gampang terpecahkan yang sebelumnya mampet. Jadi, the bottlenecking dari komite ini itu, insya Allah, luar biasa. di samping juga penemuan-penemuan yang kemarin juga sudah disebutkan, bahwa per Januari nanti, insya Allah, akan ada vaksin ya. Dan juga, perlindungan Indonesia di Amerika, Profesor Taruna Ikrar, itu janjinya, sekitar April 2012. Bio Farma, Januari 2021. Bukan 2012, maaf, 2021. Jadi, mudah-mudahan dengan tim yang solid ini, menimbulkan hubungan, tidak hanya koordinasi, tapi kointegrasi, maka mestinya, ini bisa membuka kebuntuan-kebuntuan, masalah-masalah yang sebelumnya muncul. Nah, saya kira Anda semuanya juga tahu, masalah-masalah yang muncul, kenapa koimplementasinya masih hanya sekitar 5 persen untuk kesehatan, kemudian baru 35 persen untuk perlindungan sosial, kemudian sektoral pemda itu baru sekitar 4 persen, tapi itu dua minggu yang lalu ya. Harapan saya, dua minggu kemudian, atau saat ini, kira-kira ya sudah naiklah. Itu saya kira bisa dipecahkan salah satunya adalah dengan koordinasi, dengan kointegrasi. Jadi, ini semacam apa ya, semacam sebuah tim yang bisa saya yakin ini bisa memecah kebuntuan-kebuntuan, memecah kemacetan-kemacetan ekonomi, memecah kemacetan-kemacetan implementasi yang selama ini, beberapa bulan terakhir ini, macet ya. Oleh karena itu, kita berdoa bersama-sama dan saya mendoakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya untuk sedikit bersikap sabar, menunggu kira-kira terobosan apa yang luar biasa dari tim ini dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan sangat bagus. Jadi, ini momentumnya cukup bagus. Ketika vaksin sudah akan diuji-cobakan dalam fase yang ketiga, kemudian dengan tim yang solid saya kira, dan Pak Erick saya lihat gesternya sangat yakin, didukung oleh Dewan Komisioner, Pak Erlangga, dan kawan-kawan, mudah-mudahan Indonesia implementasinya lebih bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.